Seperti perang dan krisis internasional dengan tujuan untuk mengendalikan arah sejarah dan kebijakan global Mereka dikatakan memiliki pengaruh besar dalam merancang dan mengatur peristiwa yang mempengaruhi banyak negara Demi menjaga kekuasaan mereka di balik layar Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya nih? Seneng banget bisa bertemu lagi bersama kalian Kali ini aku akan membahas tentang Illuminati dan keluarga pengontrol dunia Kalian pernah denger gak kalau dunia ini sebenarnya dikontrol oleh segelentir orang Yang katanya hanya kurang dari 1% populasi di dunia Tetapi mereka punya kekayaan dan kekuasaan yang besar sehingga mereka bisa mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita Negara-negara besar, apalagi negara-negara kecil, semuanya katanya terimbas dari kontrol mereka Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Illuminati? Dan siapa sih orang-orang dari 1% itu yang dikatakan mengendalikan dunia? Yuk kita bahas lebih dalam lagi dalam konspirasi dunia kali ini Lalu apa sih sebenarnya Illuminati itu? Nama Illuminati sering muncul dalam berbagai torik konspirasi yang mengklaim adanya kelompok rahasia elit yang mengendalikan dunia dari balik layar Sebenarnya nama Illuminati ini merujuk pada sebuah organisasi rahasia yang didirikan pada abad ke-18 di Bavaria, Zerman oleh Adam Wesap Tujuan awal dari Illuminati ini adalah untuk mempromosikan pengetahuan dan pencerahan Serta menentang kekuasaan gereja dan negara yang dianggap otoriter Mereka ingin menyebarkan ide-ide rasional dan reformis untuk menggantikan kekuasaan yang dianggap mengekang kepada kebebasan berpikir Namun meski ambisi mereka besar, organisasi ini hanya bertahan sebentar Pada tahun 1785, pemerintahan Bavaria membubarkan Illuminati Hanya beberapa tahun setelah mereka berdiri Sejak saat itu, Illuminati menjadi topik yang banyak dibicarakan dan dikaitkan dengan berbagai teori konspirasi global Ada yang bilang kalau Illuminati ini tidak hanya berhenti di abad ke-18, tapi masih ada sampai sekarang Menurut teori-teori ini, kelompok ini memiliki kekuatan besar dalam mengendalikan ekonomi, politik, bahkan media di seluruh dunia Jadi meskipun Illuminati yang asli sudah lama bubar, namanya tetap hidup dalam berbagai teori konspirasi yang mengatakan bahwa kelompok ini masih ada Dan memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan dunia Lalu, siapa sih sebenarnya orang dari 1% itu yang katanya mengendalikan dan menguasai dunia? Nah, mari kita bahas beberapa keluarga terkaya yang sering disebut-sebut terhubung dengan Illuminati Yang pertama dalam daftar adalah keluarga Rothschild Yang dikenal karena kekayaan mereka yang sangat besar hasil dari bisnis perbankan pada abad ke-18 Amster Rothschild, pendiri keluarga ini, memulai dengan mendirikan bank di Frankfurt, Jerman Dan secara strategis memperluas bisnisnya melalui 5 putranya yang membuka cabang di London Ferris, Wiener, Naples, dan Frankfurt Dengan jaringan bank internasional dan kekayaan yang sangat luas, keluarga Rothschild ini dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya di dunia Namun, kekayaan dan kekuasaan mereka juga menjadikan mereka sasaran berbagai teori konspirasi, terutama yang mengaitkan mereka dengan Illuminati Teori konspirasi yang paling populer mengklaim bahwa keluarga Rothschild adalah bagian dari kelompok elitrasia yang mengenalikan dunia dari bayang-bayang Beberapa teori mengklaim bahwa Rothschild tetap terhubung dengan Illuminati atau bahkan menjadi bagian dari penerus yang lebih modern Beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa keluarga Rothschild memiliki kekuatan yang luar biasa dalam memanipulasi pasar keuangan global Mereka dapat mempengaruhi peluktuasi pasar saham, mengendalikan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF Serta mempengaruhi kebijakan ekonomi global untuk keuntungan mereka sendiri Ada anggapan bahwa mereka bisa saja memanipulasi krisis finansial atau konflik besar untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan serta kekayaan mereka Selain itu, beberapa teori konspirasi juga mengklaim bahwa keluarga Rothschild dan Illuminati ini terlibat dalam peristiwa besar di dunia Seperti perang dan krisis internasional dengan tujuan untuk mengendalikan arah sejarah dan kebijakan global Mereka dikatakan memiliki pengaruh besar dalam merancang dan mengatur peristiwa yang mempengaruhi banyak negara Demi menjaga kekuasaan mereka di balik layar Sementara beberapa orang percaya bahwa keluarga Rothschild berperan dalam jaringan rahasia yang mengendalikan dunia Banyak para ahli dan peneliti yang mengatakan bahwa teori-teori ini selingkali tidak berdasar Dan lebih banyak didasarkan pada spekulasi daripada fakta yang terverifikasi Kemudian ada keluarga Rockefeller yang meraih kekayaan mereka dari industri minyak Melalui perusahaan raksasa mereka, Standard Oil yang didirikan oleh John D. Rockefeller Sejak pendirian Standard Oil pada akhir abad ke-19, keluarga ini telah menjadi salah satu nama besar dalam industri energi global Namun, seperti halnya dengan keluarga Rothschild, keluarga Rockefeller juga tidak terlepas dari berbagai teori konspirasi yang menarik perhatian banyak orang Salah satu teori konspirasi yang mengaitkan keluarga Rockefeller dengan Illuminati adalah bahwa mereka memiliki pengaruh yang sangat besar Tidak hanya dalam industri energi saja, tetapi juga dalam politik dan ekonomi global Keluarga Rockefeller merupakan bagian dari kelompok elit yang mengendalikan kekuasaan secara diam-diam Dan menggunakan kekayaan mereka untuk memanifulasi berbagai peristiwa global Beberapa teori mengklaim bahwa keluarga Rockefeller berperan dalam pembentukan dan pengelolaan berbagai organisasi internasional Seperti Bank Dunia dan IMF Dalam pandangan teori konspirasi, Bank Dunia dan IMF bukan hanya lembaga yang memberikan bantuan keuangan Tetapi alat yang digunakan oleh keluarga Rockefeller dan kelompok elit lainnya Untuk memperkuat kekuasaan mereka dengan mengendalikan negara-negara melalui utang dan kebijakan ekonomi Lebih jauh lagi, ada klaim bahwa keluarga Rockefeller berperan dalam menciptakan dan mendukung agenda-agenda politik yang menguntungkan mereka Misalnya, beberapa teori berpendapat bahwa mereka mempengaruhi keputusan pemerintah dan kebijakan internasional Untuk memastikan bahwa industri energi tetap menguntungkan dan terus berkembang Sambil mempertahankan dominasi mereka dalam pasar global Selain itu, teori konspirasi juga seringkali menyebutkan bahwa keluarga Rockefeller memiliki hubungan erat Dengan organisasi rahasia dan elit yang konon mengatur dunia di balik layar Misalnya, beberapa spekulasi menyebutkan bahwa mereka terlibat dalam kelompok-kelompok Seperti Sekal and Bones, Primason, dan bahkan Illuminati Dalam pandangan ini, keterlibatan mereka dalam kelompok-kelompok tersebut membantu mereka untuk mempengaruhi dan mengendalikan perbagai aspek kehidupan global Dari ekonomi hingga politik Kemudian, ada keluarga Walton, pendiri Walmart yang juga sering dikaitkan dengan teori konspirasi Dengan kekayaan yang didapat dari industri retail dan distribusi Teori konspirasi mengklaim mereka memiliki pengaruh besar dalam politik dan kebijakan perdagangan global Beberapa orang percaya bahwa keluarga Walton memanfaatkan kekayaan mereka Untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi dan perdagangan untuk keuntungan mereka sendiri Menurut berbagai teori yang berkembang, Illuminati digambarkan sebagai organisasi rahasia yang memiliki pengaruh besar di balik layar Untuk mengendalikan berbagai lembaga internasional termasuk Bank Dunia dan IMF Dalam pandangan teori ini, Illuminati dianggap memiliki kekuatan yang sangat besar untuk memanifulasi peristiwa politik dan ekonomi global Mereka dikatakan memanfaatkan kekuasaan ini untuk menjaga dan memperkuat dominasi mereka atas dunia Salah satu klaim yang sering diajukan adalah bahwa Illuminati menggunakan lembaga-lembaga internasional Seperti Bank Dunia dan IMF untuk mempengaruhi kebijakan global Lembaga-lembaga ini bukan hanya berfungsi untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan Tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan dan mengarahkan kebijakan ekonomi global sesuai agenda-agenda dari Illuminati Keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut dianggap sebagai hasil dari pengaruh tersembunyi yang dimiliki oleh Illuminati Misalnya, beberapa teori mengklaim bahwa syarat-syarat pinjaman dan bantuan dari IMF seringkali memaksa negara-negara penerima Untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntukkan kelompok elit sementara merugikan rakyat biasa Teori konspirasi juga sering menyebutkan bahwa Illuminati memiliki pengaruh besar dalam industri media Mateka dikatakan mengontrol berbagai outlet berita, perusahaan media, dan saluran informasi utama Untuk memastikan bahwa berita dan informasi yang disampaikan ke publik disaring dan dipilih sesuai agenda mereka Dengan cara ini, Illuminati dianggap mampu mengendalikan narasi global Dan memastikan masyarakat tetap tidak menyadari kekuatan dan pengaruh sebenarnya yang mereka miliki Salah satu buku yang mendalami klaim tentang Illuminati adalah Dalam buku ini, Mars berargumen bahwa Illuminati memiliki pengaluh besar terhadap berbagai aspek kehidupan global Ia mengklaim bahwa kelompok ini beroperasi di balik layar untuk mengendalikan berbagai peristiwa besar Dari krisis finansial hingga konflik politik demi mempertahankan kekuasaan mereka atas dunia Mars menjanjikan berbagai contoh dan narasi untuk mendukung klaimnya tentang pengaruh Illuminati dalam mengatur peristiwa global Namun, pandangan Illuminati tidak diterima oleh universal Michael Barkun dalam bukunya A Culture of Conspiracy Epocalyptic Vision in Contemporary America Memberikan perspektif yang berbeda Barkun menjelaskan bahwa klaim yang berkaitan dengan Illuminati seringkali tidak memiliki dasar bukti yang kuat Menurutnya, teori konspirasi ini seringkali muncul dalam ketidakpastian dan kekhawatiran tentang kekuatan yang tidak terlihat Serta dari ketidakmampuan untuk memahami dan mengontrol faktor-faktor besar dalam politik dan ekonomi global Barkun berpendapat bahwa klaim pengendalian mutlak oleh Illuminati seringkali merupakan hasil dari spekulasi dan intervensi yang berlebihan terhadap kekuasaan global Para Angli berpendapat bahwa meskipun keluarga-keluarga kaya dan kelompok elit memiliki pengaruh besar dari berbagai sektor Klaim bahwa mereka mengendalikan dunia secara mutlak seringkali merupakan hasil dari spekulasi dan teori yang tidak berdasar Pengaruh yang dimiliki oleh kelompok-kelompok ini mungkin lebih bersifat bisnis dan politik Bukan manipulasi global yang terorganisir secara rahasia Penting untuk melihat teori-teori ini dengan sikap skeptis Dan mempertimbangkan bukti yang ada sebelum menyimpulkan adanya kontrol global yang tersembunyi Jadi meskipun terkonspirasi tentang Illuminati dan keluarga-keluarga terkaya ini menarik dan menambah warna dalam diskusi tentang kekuasaan global Penting untuk melihat dengan sikap kritis Banyak klaim ini didasarkan pada spekulasi dan tidak memiliki bukti konkret yang kuat Kita perlu memilah informasi dengan hati-hati Dan mempertimbangkan berbagai perspektif serta bukti yang ada Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan teori-teori ini? Atau kalian ada pandangan lain yang ingin kalian bagikan? Boleh kalian bagikan dan tulisan di kolom komentar Mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton dan menonton!